selamat menikmati toskrotum itu adalah kita pakai bahasa awam, benjolan pada buah zakar toskrotum isinya testis kalau di padang namanya ini lain lagi kalau padang diterjemahkan parah lagi kalau bahasa padang kita, kentang diterjemahkan nanti potetos jadinya kan kalau kentang-kentang, potetos-potetos itu makanya saya nanti, mau nanti di edit ya, yang mana yang ini kalau kaku nanti saya lihat, kalau dia gak rekaman kaku semua nih, takutnya kita maunya selaturahim juga seling menyampaikan dengan nyaman skrotum berisi struktur seperti tadi adanya testis dan hal-hal lain, seperti juga jangan lupa di sini, ada fungsi seksual di sini, ada menghasilkan sperma nanti ada menghasilkan hormon-hormon nanti di sini ya masa di skrotum ini bisa jadi masa betul-betul masa tumor kemudian ada lagi penumpukan cairan ada lagi mungkinan tanda-tanda radang nanti tumor, rubor, kalor, dolor, fungsi lesa dan sebagainya nanti kita bahas satu persatu ya ini apa gejala yang mungkin kita temukan ini ini anatominya dari reproduktif sistem ini karena memang ilmu urologi ini mempelajari tentang keluhan urologinya adalah teratur surinusnya pada laki-laki dan wanita untuk laki-laki reproduktifnya kalau wanita reproduktifnya nanti adalah dari dokter kebidanannya disini nanti gejalanya tergantung apa yang masalahnya ini bisa bengkak, bisa keras, bisa kemerahan bisa panas, bisa nyeri gangguan fungsi bahkan ada gangguan sistemik nanti mual, muntah, demam, dan gangguan kecing ada pio uri ataupun nanti hematuri bisa muncul macam-macam penyebabnya kalau di bedah sebenarnya kalau kita lihat asal-usulnya memang dari lima penyakit itu saja nanti neoplasma muncul di sini muncul infeksi muncul penyakit-penyakit degeneratif muncul kongenital dan trauma kalau kita ambil semuanya banyak sekali DD dari tumor pada ini masa diskurutomi ini kita ambil yang pertama kanker testis yang penting juga ini lihat usianya usianya, usia muda dengan perabaan tidak nyeri, keras kemudian pasien datang biasanya dalam keadaan bengkak yang besar jadi kalau pada usia muda 20-30 tahun sampai mungkin dekade 40-an muncul bengkak tanpa nyeri kita pikir pertama seperti itu kecuali setelah ada masa sebelumnya jadi memang riwayat perjalanan penyakitnya pernah ada sebelumnya atau tidak cara berpikir jadi bengkak yang tidak nyeri keras pada usia muda tidak temukan tanda-tanda radang lainnya kita berpikir yang pertama tumor testis nanti kalau ada benjol yang hilang-hilang timbul lain lagi ceritanya tapi muncul lagi nanti terasa iluminasi lain lagi ceritanya nanti jadi itu pendanda-pendanda untuk atau ini secara berpikirnya kemudian yang khas lagi di urologi bengkak di testis ini adalah spermatokel ini Anda lihat gambarnya nih spermatokel itu memang cairan sebenarnya isinya sering juga disampaikan diagnosanya kista spermatik spermatik sis atau kista epididimis jadi nanti kalau ada hasil radiologi menyampaikan suatu kista epididimis gitu kan nanti nanti datang lagi temannya datang bukan ini spermatokel katanya oh ini datang lagi menyampaikan ini kista sperma semuanya betul atau semuanya kalau para-para sampai Anda berantam itu berarti semuanya perlu diberi prastamol damam mungkin sadonya sama barangnya sama barangnya sama dan ini kita eksisi saja ini selesai pendekatannya bisa intramasa di masanya saja kita lakukan teknik operasinya Pak KPSPS hadir juga nih Teguh disini hadir ya sama dengan Pak KPS Pak KPS kita ini orang-orang Pak KPS sebenarnya beri ceramah di masjid terdekat tapi karena ada saya ikut disini bila ikut disini lanjut ya Pak KPS Pak SPS kemudian ini tanda-tanda radang jadi tadi kita masuk ke arah plasma yang Anda pikirkan tadi tumor dan sebagainya penting lagi semuanya ini harusnya pikirkan adalah umur pasiennya umur pasiennya kemudian orkitis orkitis disini definisinya implementasi testis tetapi digunakan juga untuk menggambarkan nyeri lokal testis atau bukti nyata inflamasi ini orkitis kita pakai ada lagi kita nampingkan disini ada nyeri testis yang tidak jelas itu biasanya kita cari penyebabnya kita tidak temukan orkitis kita tidak temukan yang lainnya bisa jadi kita namakan diagnosa keranjang sampahnya jadi orkialgia ya orkialgia seperti peloneuritis polineuritis begitu ini polineuropati seperti itulah kira-kira orkitis disini ada akut kronik yang kita bagi ini kita ambil dari sumbelnya di kembal urologi ini gambaran sini kadang-kadang memang kita susah membedakan adakah orkitis saja atau adakah epididymitis saja sering kita mendilisanya sebagai epididymorchitis jadi tidak perlu ragu-ragu bikin diagnosa dua epididymorchitis tapi kalau Anda bisa menjelaskan orkitis dan epididymisnya ya sudah kita bikin satu orkitis saja atau epididymitis saja jadi klasifikasinya jadi dan slide-nya ini memang mohon maaf ya ada bahasa Inggris bahasa Indonesia nya akut bakterial orkitis ada non-bakterial infeksi orkitis itu virus ada non-infeksi orkitis idiopatik ada trauma atau imun ada yang kronik orkitis ada yang kronik ini orkialgia yang saya sampaikan tadi yang paling penting lagi disini bahwa seandainya orkitis ini nanti diikuti oleh mam mam parotitis epidemica itu yang paling penting kita anggap penyebabnya adalah virus viral jadi non-bakterial ini ada virus ada jamur ada parasit ada riketsial ini pembagiannya klinisnya apa klinisnya ini rasa tidak nyaman di perut bisa yang penting demam pasiennya mual minta seperti ini ada lagi penyakit menular seksual disini jadi kalau sudah mulai orkitis bisa anda tanyakan adakah kencing di pagi hari duh tubuh pagi hari seperti kita mikirkan adanya kuman-kuman GO disini pada penyakit menular seksual kemudian yang orkitis bakterialis tadi biasanya bersamaan dengan epididimitis makanya di Indonesia kita epididimo orkitis boleh saja kemudian pastikan juga unilateral atau bilateral kalau bilateral memang itulah biasanya infeksi virus ya perifatan fisik ya ini tanda-tanda yang memang banyak kita berantem ini banyak tandanya ada friendsign atau gimana ada nanti senseign yang lain yang anda tahu apalagi nanti ada lagi reflect-reflect remaster dan sebagainya pada sini kalau friendsign positif itu berkurangnya di statistik diangkat kita anggap sebagai suatu orkitis tapi muncul nanti di sini perifatan fisik adalah tanda-tanda radang tumor, rubor, kalor, dolor fungsi lesa itu saja di sini semua tata laksananya gimana yang penting istirahat memang kalau nanti pasien orkitis minta istirahat jangan takut memang perlu istirahat pasiennya skrotal support jadi skrotal support ini memang kita berikan penyangga di skrotumnya kita berikan biasanya dengan kasar yang lebar kita tarik ke atas jadikan bikin ikat pinggangnya satu kemudian memang kalau ada skrot support lain dari olahraga tentang skrot support silahkan atau bisa juga yang praktis dengan celana dalam pasien sendiri diturunkan gradingnya biasanya ukurannya L diturunkan jadi M seperti itu kemudian yang penting seperti tata laksana radang lainnya ada inflamasi analgetik dan kalau perlu nanti kita berikan antibiotik tentu saja jadi nanti orsitis ini juga di GD nanti kalau Anda temukan sampai adanya orkitis lama-lama menjadi pus itu ada indikasi rawatnya nanti ada demam tinggi jangan takut merawat pasien orkitis pasien orkitis itu bisa indikasi rawat tapi kalau takut kita biarkan nanti sampai ke arah sepsi sekalipun jadi jangan Anda sampaikan nanti asal orkitis rawat jalan tidak seperti itu jadi ada pada fase-fase tertentu ini yang ada menyerah pus dan sebagainya dan adanya tanda-tanda infeksi yang tinggi lekosit yang tinggi boleh indikasi rawat apa pasien ini orkitis tidak apa-apa indikasi rawat pasiennya kemudian kita masuk ke epididimitis informasi dari epididimis ini hanya definisi masalah anatomi yang dikenai ada akut dan kronis kalau yang akut biasanya berupa penyebar infeksi dari kandung kemi dari uretra atau dari prostat bisa juga melalui ductus ejaculatorius dan fase deferent jadi ini yang sering juga terjadi kadang-kadang memang single saja epididimisnya saja yang meradang tidak ada testisnya yang meradang ini gambaran di kiri kita anggap ini gambaran normalnya yang kanan inflamasinya jadi kadang-kadang inflamasi ini mengenai organ sekitarnya epididimis mengenai testis testis bisa juga mengenai epididimis klinis hampir sama dengan oxidis terapinya juga tentu saja hampir sama anti-pirotik anti-inflamasi analgetik dan antibiotik kalau yang lebih bagus lagi tentu sesuai dengan kultur yang kita temukan kemudian ini yang sering kita berantem ini di ruang jaga laporan jaga definisi furnier ganggren furnier ganggren dan bilang jaman-jaman kami dulu supaya gampang menghafalnya fortunier ganggren DD-nya tentu saja pajero ganggren dan sebagainya jadi ini yang yang perlu kita lihat spesifik ini begitu Anda lihat Anda yakin ini apalagi ada gejala-gejala penyerta nanti penyakit-penyakit dasarnya DM adanya uretritis sebelumnya adanya striktur dan sebagainya jadi definisi bentuk dari fasilitis nekrotikan yang terdapat di sekitar gentelia esterna pada pria merupakan kedaruratan di bidang urologi karena mulai penyakit ini berlangsung sangat mendadak cepat berkembang bisa menjadi ganggren yang sangat luas dan menyebabkan septichemi dan tentu saja mortality rate-nya tinggi di sini jadi harus cepat menolongnya jangan terlalu lama-lama menolongnya diperbaiki nanti kalau Anda dapat dokter penyakit dalam tempat lainnya di daerah nanti dibilangnya funnier ganggren konsol dok ya periksa gula darah Senin-Kamis itu habis pas Senin ya bakalan bisa ada menolongnya jadi perlu komunikasi di sini butuh funnier ganggren ini emergency case ada secepatnya tapi kalau Anda biarkan lama-lama koreksi ini lama-lama itu biasanya kematian jadi kalau di laporan jaga sering ada laporan dok ini penirgan ganggren terus telepon lagi dok pesennya meninggal itulah memang kematiannya tinggi tidak dapat kita salahkan ajal dari Allah tapi kita harus menyadari diri kita sendiri tuh apakah saya sudah benar menangani pasiennya ya jadi tidak perlu ini harus cepat nih penanganannya kalau perlu nanti kalau ada absesnya yang bisa Anda keluarkan dengan lokal keluarkan aja lah itu insinya ya kalau sudah keluar itu akan membaik pasiennya jangan dibalik ini dia seperti lingkaran setan itu Anda tunggu DM-nya turun gula-gula darahnya yang Anda biarkan pasien akan tunjuk terus penyakitnya akan terus cepat meningkat tapi begitu Anda yang bisa lakukan dengan lokal anestesi silahkan chief lakukan saja telpon kusulian urologinya penyakit dalahnya belum memberikan toleransi dok ini kita lakukan lokal tidak apa-apa itu memang pasien nanti bisa nanti suatu saat keputusan itu jadi life-saving diagnosis berupa bengkak dan kapitasi kemudian ada adik ungu dan kitaman nantinya seperti yang sering kita lihat di laporan jaga sampai naik bisa Anda nanti naik ke inguinal bisa naik ke flank jadi kalau nasib sedang dalam mendapat pasien seperti itu ya sudah hantam saja mana yang selagi Anda gunting tidak berdarah langsung gunting-gunting terus terbuka sampai ke flank pun tidak apa-apa buka saja buka saja itu lebih memberikan kebaikan pada pasien kosmetik nanti nomor sekian kosmetik yang pertama bagaimana nanti yang penting lagi furnieri ini biasanya tunica albuginia tidak dikenai jadi testisnya tetap bulat tidak perlu takut kalau ada testis yang kena berdarah testisnya tembus itu karena guntingan jangan terlalu semangat tapi yang itu yang jelas biasanya jarang mengenai tunica albuginia testis nanti muncul penyakit penyertah ada obes ada dm ada dysuria ada secret urethra dan ada gangguan berkemih nantinya pada pasiennya itu yang kita cari yang penting ini emergensi yang harus kita selesaikan seperti gas gangren lainnya pada amputasi juga gas gangren lambat Anda melakukan itu naik amputasi itu naik terus nanti laporannya sudah meninggal saja pasiennya ini gambar yang sudah biasa kita lihat jangan mempermudah penyakit kalau menurut saya lebih baik Anda tegakkan purnier gangren daripada Anda anggap saja sebagai abscess rotum tapi Anda suruh pulang itu berbahaya jadi kalau dikrokteran ada prinsipnya pada pasien emergensi dianggap berat jangan dianggap ringannya dulu suruh pulang dulu nanti berat lagi sudah terlambat kita menolong ini harus cepat saja tolong jangan diskusi-diskusinya nanti masalah ngerjakannya tidak masalah masalahnya adalah laporan jaga jadi kalau Anda jaga besoknya tidak ada laporan jaga banyak pasien Anda pasti senang-senang saja begitu juga saya dulu kita santai saja ngerjakan pasien yang masalah laporan jaganya nanti setelah tamat juga nanti Anda di daerah suatu saat nanti ada dua kali seminggu jantungnya berubah itu arti arinya berarti Selasa dan Jumat jadi nanti teguh kalau sudah tamat di daerah baru mengulak saat memiliki jarak lagi duduk-duduk walaupun Anda di pulau terpencil kalau berbunyi jantungnya berubah iramanya pastikan itu Selasa dan Jumat itu biasanya berarti sudah mendalam ilmu tentang bedanya termasuk laporan jaganya oke nanti nanti di edit ya mana yang perlu yang tidak perlu nanti ya kemudian ini ini furnian gangren ini mungkin terlalu kecil ada banyak nih semua diskusi benar saja di ruang kompren itu ada konsulan yang bilang ini penyakitnya penyebabnya urogenital struktur bisa jadi negletik dari kondom katheter bisa oretretis bisa oretretis bisa operasi bisa TB bisa tidak perlu kita berantem ada semuanya di sini yetrogenik juga bisa makan sunatan masal pun bisa menyumbulkan pada orang-orang dengan komorbit ini operasi-perasikin kita kejadian di anorektal bisa saja dari kutan juga bisa istiorektal atau priandal ini semuanya nanti kadang-kadang kita menghabiskan semuanya kita pastikan sphincter anusnya juga Anda teliti nanti bisa munculnya diversi urunnya nanti sistostomi bisa nanti di digestifnya kolostomi tidak ada masalah semuanya benar jadi cara memandang kita jadi Anda menghantar Anda dari sini terus ini bukan ini digestif benar datang lagi dari urologi benar tidak apa-apa benar saja semua bilang Anda tidak konsisten benar semuanya benar kenapa ilmunya ini ada urogenital ada iatrogenik ada anorektal ada cutaneous ada infeksi-infeksi retrofriotoneal ada penyebab lainnya tidak perlu takut semua etiologi benar jadi kalau ada konsisten nanti ini biasa ini saja tidak apa-apa kita tahu semua itu termasuk bagian dari penyebab funnier gangrenik banyak sekali penyebabnya bagaimana sumbernya kembel kemudian ini underline disisnya seperti ini ada diabetes ada kronik alkohol malnutrisi obesitas serosis hepatis kebersihan yang tidak juga imunosupresan TB sipilis banyak penyebabnya jadi yang penting Anda pertahankan di laporan jaga ini pada pasien ini apa tapi kalau teorinya banyak teorinya jadi Anda tenang-tenang saja kalau diapa-apakan di laporan jaga itu itu adalah proses pembelajaran yang membuat kita tanbanting dan bedah dilempar kemana-mana pun jadi itu kemanapun kita dilempar kita tidak takut menantang inilah kalau dia terseminang tidak takut menantang santai saja tanpa pelecehan tanpa meremehkan jawab dengan santun dan copan konsulen kita bertanya jawab semuanya semuanya bisa terjadi tetap laksananya bagaimana segera didebredemang antibiotik segera itu permasalahan kita nanti di rumah sakit kita kan ada pakai paket dari BPJS ada lagi nanti PPI-nya wajib ini dulu sebelum melakukan apa-apa itu cerita lain lagi nantinya tapi kita pastikan ini emergency kalau Anda butuh takutnya sepsi butuh antibiotik yang dosis tinggi dan golongan yang tinggi silakan lapor konsulennya kita perjawabkan ini pertanggungjawabkan layar batin ini di emergency boleh saja semuanya tidak perlu takut jangan belikan Anda beli ini karena takut Anda kesiap uksisilin pulang tidak boleh ini diversi yang saya sampaikan tadi suprapubik bisa jadi kolostomi jadi kerjasama antar ini jangan takut mengambil keputusan ini jangan berpikir dulu nanti takut kosmetiknya pasien tidak ini adalah life saving menyelamatkan nyawa pasien jadi kalau Anda cepat diversi itu akan membantu sekali kita pun di urologi suprapubik kalau Anda di bedah umum open sistostomi saja kalau Anda punya trokar-tokatnya lakukan trokar kalau Anda punya piktel-piktelnya lakukan dengan piktel tidak ada masalah itu emergency bisa dokter bedah umum melakukan kemudian yang non-infeksi banyak lagi nanti ini kalau kita buka buku ini tidak selesai kuliahnya ini bisa sampai siang nanti ini kasihan karena tidak ada snack dan forestry-nya kasihan jadi kita santai saja cepat saja ya Pak Teguh moderator berapa menit lagi kasih tahu saya saya bisa beri kuliah ini dalam 20 menit bisa 2 jam bisa 20 jam bisa 2 menit bisa mau berapa Pak Teguh tinggal berapa lagi 30 sampai 45 menit sudah berjalan 20 menit Teguh 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 agak malu-malu tidak apa-apa kalau kita moderator profesional saja dok maaf dok itu saja tidak ada masalah kalau tidak saya selesai guna moderator untuk mengontrol itu sekarang kita cerita hidrokel nanti juga slide-nya ini ada bahasa Inggris bahasa Indonesia kita maafkan saja kita mengambil ingin memberikan semuanya keandaan yang ingin saya berikan dari banyak sumber tapi takutnya nanti masih banyak lagi yang belum kita sampaikan kita memang kita menulis imunnya terbatas jika hidrokel menumpukan cairan yang penting-penting prinsip hidrokel ada yang komunikan ada hubungan jalurnya ke intraperitoneal dan ada yang tidak gangguan nanti kembalan produksi antara tunica vaginalis di testis nanti skroptom kembalan dari produksi dan cairannya jadi anak pun ternyata ada juga yang tidak komunikan jadi anak komunikan jadi kungenital anak itu memang dibawa sejak lahir ada komunikan pada kasus tertentu bisa juga non-komunikan jadi suatu saat nanti Anda buka hidrokel anak dari inguinal ternyata sudah tertutup bisa saja jangan takut lagi kalau perlu bisa Anda ambil dari atas Anda ambil dari atas tapi kalau perlu lagi insisi dari bawah tidak apa-apa tambah saja yang penting pasien safety jangan pikirkan kosmetik-kosmetiknya yang penting sebelum bekerja inform konsen ke ibunya insisi yang kita anjurkan pada anak sampai sekarang adalah tetap inguinal seperti hernia tapi pada saat tentu ada keyakinan lagi kita ambil itu di skrotum timingnya juga berbeda-beda ini di hidrokel zaman kami dengan Pak John dulu ini Pak Uco padaan ini timingnya dua tahun baru kita operasi sekarang kita lihat di guideline hidrokel ini umur satu tahun sudah boleh depresi ini bukan masalah didului teman atau tidak memang perlu konservatif ada lagi dokter berda menyampaikan secepatnya saja operasi hidrokel kenapa kalau Anda janjikan seminggu lagi sudah depresi oleh teman yang lainnya tidak seperti itu tidak perlu tidak perlu seperti itu terburu-buru cuma juga indikasi hemangium hemangium pada anak itu ada indikasinya ditunggu sampai lima tahun tapi tidak bisa ditunggu karena pada umur satu tahun sudah ada dokter yang menolong operasinya tapi kita berharap kalau menimunan tidak seperti itu kita lakukan semua yang sesuai dengan ilmunya kalau masalah rezeki tidak usah takut Allah sudah menentukan itu asep tenang saja asep pun setelah di city scan waktu gowes itu bersih hasil city scan bersih semua asep mungkin juga yang lain bersih juga anak tahu itu pokoknya hasil city scan asep besih kepalanya kita lari nanti hematokel hematokel kalau biasanya traumatik hematom tapi kadang-kadang pasien yang hidrokel kalau terjadi kempakasi trauma dia bisa di hematokel kalau nanti dia terjadi lama-lama tidak ada obati karena ini istilah-istilah nanti namanya piyokel lagi ada pus di sana jadi ada cairan jernih ada nanti hematokel semuanya kalau jernih itu bisa anda lakukan dengan pemeriksaan transiluminasi transiluminasi itu pemeriksaannya bukan kalau anda ditanya pemeriksaan transiluminasi kita di urologi biasanya macam-macam bagaimana caranya yang penting memang di ruang gelap yang penting lagi dipakai ini kalau sudah mulai kertas kita pakai ini orang percaya kalau zaman-zaman kami prohumbas kalau kita sudah bilang bagaimana cara transiluminasi dilakukan di mata kalau anda sudah pegang kertas sudah selamat kebetulan ada teman waktu itu tidak mengerti cara yang terluminasi tapi kebetulan dia lagi ini gerogi-gerogi pegang kertas bilang bisa oh betul sudah selesai padahal saya tidak tahu juga apa yang dimaksud ini bingung bang apa yang benar tadi bang kata proh padahal dia ragu-ragu karena gerogi lipat-lipat kertas betul kata prohumbas betulah cara permisaan transiluminasi tapi begitu dia jadi hematokel tidak ada lagi transiluminasinya darah kan piokel menjadi emergensi juga kadang-kadang inilah dianggap abscess crotum tadi bisa munculannya memang abscess crotum seperti menjelang funnier gangguan tadi atau hemahedrokel menjadi hematokel trauma bisa jadi kena infeksi menjadi piokel semuanya ada yang penting bagaimana anda filosofi dasarnya bahwa setiap pus harus dikeluarkan itu saja yang penting ada lagi kalau jaman-jaman masuk polisi tentara kalau ada tes nanti kalau anda yang jadi dokter-dokter polisi tentara ini yang paling penting waldi ini penting parikokel parikokel ini pembesaran vena-vena yang ada posisinya bukan di testis jangan anda lihat parikokel itu di testis di atasnya lagi di atas testis dipergang sensasi ini ada nanti grade 1, 2, 3 yang sederhananya kalau grade 3 yang besar itu dari jauh sudah nampak seperti vena-vena kalau yang grade 2 anda rabah baru terabah kalau grade 1 tidak terabah disuruh pasien ngedan baru terabah yang paling ringan paling ringannya lagi kalau tidak ada gejala anda pakai testis USG testis kita bisa lihat di sini parikokel penting nanti ini pertama semua tes-tes antara polisi satpol PP ataupun apa nanti ini masuk tesnya kemudian parikokel ini kenapa jadi penting juga ini mempengaruhi infertility jadi data-data untuk infertility parikokel pada laki-laki dengan infertility terabah massa juga itu kita lakukan untuk mengobati infertility-nya malah dengan takut nanti dioperasi anaknya parikokel ini nanti bisa jadi mandul tidak seperti itu bahkan orang mandul pun infertility kita obati parikokelnya parikokel pada polisi tentara biasanya sebelah kiri saja tapi parikokel pada infertility biasanya kita koreksi kiri dan kanan nanti ada lagi parikokel khusus kanan hati-hati kemungkinan ada masalah di atasnya kemungkinan ada tumor ginjal dan sebagainya itu parikokel jadi pagi ini kita cerita tip dan trik untuk pengembang lanjut kita diskusi lebih lanjut kemudian innya kalau hernia anda sudah terbiasa presiden bedah harus mengerti hernia hernia benjolan yang pasti hilang timbul ada lagi mungkin tidak hilang timbul bisa jadi seperti yang kita ketahui hernia mulai dari reponibilis irreponibilis pinggir serata serangulata anda itu pasti tahu yang mencelah benjolan biasanya adalah hernia-hernia dengan irreponibilis yang tidak mengganggu pasasi khusus bisinya biasanya omento sering itu bahkan kita pun tidak perlu ini bahkan digestif pun sering juga ragu dianggapnya ini masah dibuka ternyata hernia ini irreponibilis tidak ada masalah kita pun bisa salah kita kirim ke digestif ternyata hidrokel juga tidak ada masalah jadi yang artinya kita saling menghargai di profisi masing-masing itu pun ada beda umum kalau ada teman yang salah jangan diumbar-umbar kesalahannya tutupi ini seperti arisan sekarang Anda melindungi teman Anda mudah-mudahan nanti ke depan Anda yang dilindungi lagi kalau Anda mengumbar-umbar kesalahan teman Anda suatu saat nanti Anda akan kena juga karena prinsip dari malpraktik itu biasanya yang bikin masalah itu se-level yang membuli yang membuli ahli bedah pasti ahli bedah yang membuli penyakit dalam pasti penyakit dalam yang membuli objen pasti objen kita pun begitu urologi sesama urologi bedah anak sama bedah anak onkologi sama onkologi biasanya seperti itu didi seperti itu kejadiannya tidak ada yang tahu kecuali kita yang peer groupnya masing-masing jadi mohon saling melindungi karena kita juga ini karena memang kuliah subuh ini kita arah ke agama juga ini kita ini semua punya air sekarang Anda seperti ini karena Allah yang menutupi air Anda suatu saat dibuka air Anda oleh Allah Anda tidak siapa-siapa Anda baik-baik saja sepertinya ada air yang pasti yang Anda sembunyikan dan Allah yang menutupi siapapun itu pasti jadi hernia bagaimana pasti operasinya herniotomi ataupun hernioplasti nantinya ini lagi emergency di urologi ini torsiotestis torsiotestis ini termasuk soal wajib ini ujian PPDS gejalanya yang paling penting itu adalah terpuntir anak datang tidak demam nyeri mendadak bahkan jangan Anda pikirkan nyerinya setelah main bola tidak seperti itu bahkan baru bangun tidur ini sering anak-anak tiba-tiba merasakan nyerinya jadi jangan bilang nanti bisa juga trauma misalnya tendangan yang seperti puntaran itu kan menaik testis lantung testis betul juga bisa juga seperti itu tapi biasanya dalam keadaan tenang-tenang saja tiba-tiba nyeri mendadak ada perubahan testis tapi yang intinya disini adalah torsiotestis bukan masalah friend testnya tapi yang paling bermakna itu adalah refleks remasternya menghilang itu yang paling penting setelah penelitian banyak jurnal yang paling penting adalah hilangnya refleks remaster kalau nanti kalau nanti ada bilang posisi testis lebih horizontal tidak juga tidak juga banyak jurnal-jurnal yang melihat itu ada istilahnya twist dan sebagian macam tapi yang paling penting poin di sana adalah refleks remaster yang menghilang yang paling penting dan tidak demam pasiennya tapi tersiul lama-lama dibiarkan ada infeksi demam juga pasiennya ini golden periodnya dulu dibilang 4-6 jam sampai 8 jam sekarang dipakai lebih rendah lagi 4 jam biasanya kita dipedahkan 6-8 jam tersiul lebih cepat lagi begitu Anda diagnosa tersiul Anda tidak mempunyai pemeriksa lain untuk dopler ya sudah Anda buka saja tidak apa-apa eksplorasi testis baik pada anak ataupun dewasa muda Anda lakukan saya curiga tersiul testis terpuntir Pak bisa juga Anda bikin dia-dia ke pasien mungkin radang mungkin juga klien lain yang tidak tahu tapi ini emergensinya Anda legal untuk membukanya tidak perlu takut jangan ngirim ke padang buat ininya buat USG dopler kalau Anda tidak ada tempat-tempatnya nanti Anda kirim sudah mati testis yang menghitam jadi risk factor apa yang menyebabkan faktor ini banyak nih abnormal dari organ-organnya semua menyebabkan faktor-faktor yang ini jadi oponen anatomi ada juga komorbit-komorbit menyebabkan benjolan-benjolan pada testis tadi kemudian lagi ada istilahnya anestesis atau retractile testis retractile testis ini testis turun nanti naik lagi testis turun naik lagi itu pada keadaan tertentu tidak perlu dioperasi tidak perlu dioperasi itu tapi sudah lama-lama akhirnya menjadi makin lama anaknya makin besar ternyata tidak makin turun makin tinggi itu menjadi UTT itu perlu kita operasi untuk melakukan orkidopeksi kemudian kita masuk berikutnya saat lahir ini kelainan saat lahir benjolan-benjolan saat lahir ini ada masa-masa pada anak hati-hati biasanya pada anak ini memang yang paling banyak benjolan pada anak itu memang hernia ya hernia jadi kalau Anda kebetulan ada di retrologi Anda pikir retrologi tidak semua jadi benjolan yang paling sering itu hernia dan juga kanker nanti hidrokel pada anak jarang kanker bisa yang sering senting pada anak kemudian adalah hidrokel kemudian tadi ini kalau untuk tumor testis tentu saja ada rewet-rewet tumor sebelumnya yang saya sampaikan tadi kemudian apa komplikasi dari semua yang kita ceritakan tadi tidak semua masa perlu kita buru-buru jadi masa tadi misalnya tidak semua masa emergensi masa diskrutum ini tapi kalau Anda anggap emergensi Anda naikkan diagnosanya jadi kan yang penting dulu misalnya kalau masa kita anggap sebagai hernia irepunibilis kan tidak emergensi karena itu cuma momentum sedangkan pasasi usus normal tapi kalau pada anak-anak juga hati-hati ini untuk infertility masa-masa tadi masa di testis skrotum adanya masa varicokel pada orang-orang memang infertility kita pikirkan kesana tapi varicokel kalau tidak jelas indikasinya kalau memang tidak ada jangan ada operasi justru nanti kalau Anda tidak pakai mikroskop atau kaca pembesar justru nanti kita takutnya Anda pertama memetong arteri testicularis dan arteri ini kemudian takutkan lagi kalau Anda semangat-semangat memetong makan fast deferent Anda potong nanti pada anak itu hati-hati sering kita raba-raba tipis saja ternyata fast deferent begitu fast deferent Anda potong itu pastilah aliran sperma yang tidak akan sampai dia sudah dewasa nanti ini diagnosisnya seperti tadi kita sudah jelaskan banyak ini ada yang dari fisik dari transiluminasinya saja kemudian jadi ustrason tapi lakukan Anda yang mampu di tempatnya masing-masing yang paling penting lagi percaya dengan permisahan fisiknya kemudian untuk di urologi kita periksa urinnya karena banyak penyakit tadi trauma infeksi itu ada komorbidnya atau pemberatnya ISK ISK tidak ringan anak-anak dengan pimosis itu ISK bisa ada yang sampai cuci darah kalau buah emas ini takut sekali dari KGH anak ada ISK pada bayi pimosis dia minta langsung sunat saja karena dia sudah pernah melihat beliau menemukan pimosis tidak diobati akhirnya sampai menjadi gagal ginjal dan cuci darah labornya tentu saja kemudian CT scan untuk melihat kemungkinan tumor-tumat test tadi dan penjalaran bagaimana kita semua secara keseluruhan tadi untuk treatmentnya jadi kalau bisa minimal invasif minimal invasif tekniknya jadi mulai apapun yang kita lakukan insisi yang kecil dan minimal tapi keadaan besar seperti ini tidak muncul pada infeksi dengan fernil yang dengan sisi kecil-kecil makin besar dan makin luas anda beli oksigenasi dan anda buang semua nekrotomi dengan semua jaringan yang mati itu lebih bagus lagi infeksi tentu saja usahakan sesuai dengan kulturnya kalau tidak kulturnya sesuaikan dengan antibiotik yang biasa digunakan sebagai terapi di rumah sakit yang masing beda-beda kemudian masa-masa yang jinak tadi jangan dipaksa-paksa pasiennya cepat operasi hidrokel anak misalnya atau spermatokel tadi ataupun mangan jinak kalau sudah ada indikasi baru kita lakukan operasi tapi emergensi-mergensi penting tahu apa masa yang jinak ganas ini mana yang jinak mana yang ganas mana yang mergensi dan mergensi itu yang paling penting diskusi kita pagi ini kalau terapi testis kanker kanker testis ya radical incidectomy beda dengan incidectomy pada pasien siaprostat itu kita pendekatannya diskrotal para rafi yang sisinya tapi kalau kanker testis kita ambil tinggi inguinal incidectomy bisa juga nanti ini kemoterapi sambungannya kemudian pada keadaan-keadaan tertentu pemirsaan imaging lainnya dibutuhkan tapi di keadaan emergensi gunakan kemampuan Anda anamnesis dan pemirsaan fisik lakukan secepatnya terutama untuk menyelamatkan torsio testis dan funir ganggren terima kasih Pak Teguh kita sudah ini selesai kelihatan pagi ini mungkin 45 menit mungkin Anda mau goes dan sebagainya lagi boleh apa apalagi silahkan kita pilihkan kepada moderator terima kasih terima kasih terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat sistematis dan menarik mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab mengenai materi yang telah disampaikan tadi kepada rekan-rekan residen kita berikan waktu 30 menit ke depan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber silahkan untuk penanya pertama selamat menikmati selamat menikmati atau sinyal saya saya tidak mendengar Teguh Teguh bagaimana izin dok bubi dok tidak di liur mantap kalau pakai komar itu lebih bagus biasanya misalkan nanti bisa tidak misalkan ada pasien dengan kita curigai yang dokter bilang tadi adanya nyeri pada testis nanti sudah lakukan kita pen-sign atau daripada fake master hasilnya positif dok nanti tapi nyeri ini sudah lebih dari masa irreversible atau infaknya lebih dari 24 jam memang nyerinya sudah tidak ischemic lagi kita curigainya keinfeksi apa langkah selanjutnya dok untuk pada pasien apakah kita langsung lakukan eksplorasi testis itu kita berikan antibiotik dulu dok terima kasih dok boleh moderator silahkan moderator silahkan ya silahkan dok pertanyaannya boleh langsung jawab dok terima kasih ini pertanyaan yang memang harus muncul dari PPDS bagaimana kita menyingkapi yang pertama kan tidak tadi sudah sepakat dok bubui kita emergensinya kita ambil begitu dalam 24 jam Anda eksplorasi saja kemudian masih bisa diselamatkan ekstrimnya jangan bikin angka misalnya 2 hari atau 3 hari kita bikin aja lah ekstrimnya seminggu atau 10 hari nanti misalnya misalnya kalau kita anggap ini anaknya awalnya torsio torsio kemudian lama-lama akan menghitam datang kadang-kadang bahkan nanti datangnya seperti tumor dokter bubui keras dari yang jadinya nekrotik itu keras jadi nanti kalau Anda bisa melakukan efektif lagi karena ini mengangkat organ apalagi organ yang krusial untuk pasien awam ini kalau diangkat testis ini sangat masalah ini kalau tidak jelas sindikasinya kita bisa dituntut ini ada baiknya kalau memang jadi elektif kita elektifkan tetap dilakukan eksplorasi testis takutnya nanti organ yang nekrotik itu kalau dia nanti menjadikan sumber infeksi sumber infeksi apapun itu sumber infeksi tetap harus kita keluarkan tapi di saat kalau timingnya bisa ada dua pilihnya ada teori yang memakai di saat infeksinya menimbulkan gangguan sistemik baru diangkat organnya ada juga yang memakai di saat tidak emergensi lagi langsung dilakukan eksplorasi testis di saat elektif jadi operasi eksplorasinya kita lakukan elektif di kemarin operasi yang elektif jadi pada prinsipnya di sini adalah inform consent di jam pertama berapapun umurnya kalau apalagi pada anak di 24 jam pertama walaupun kita ragu-ragu sudah lewat masa inkubasinya misalnya colden periodnya 8 jam datang pasien 9 jam kita terbigui kita elektif saja jangan seperti itu jangan usahakan ambil kesempatan mana tahu nanti puntirannya kan itu kan puntirannya itu hitungannya 180 derjat kali 2 360 derjat kali berikutnya 720 derjat itu puntirannya seperti Anda memutar kelapa itu kelapa yang digantung Anda putar makin lama makin lama itulah puntiran yang logikanya jadi artinya di masa emergensi dan tidak ada pemeriksaan lainnya Anda curiga fisik Anda ini emergensi Anda boleh langsung lakukan eksplorasi dengan inform consent walaupun hasilnya nanti adalah cuma radang tidak perlu takut jadi itu dalam rangka pencarian kita menyelamatkan organ kemudian di saat berikutnya datang dalam keadaan sudah delay sudah terlambat kita tetap inform consent misalnya ditemukan keras atau lagi infeksi-infeksinya ditenangkan dulu infeksinya tetap inform consent ke ibunya kita buka lagi bu pak karena masalah ibu karena memang anak itu sering yang hantar ibunya kita inikan lagi kita jelaskan lagi satu saat pun nanti di saat kami eksplorasi kalau radang kita pertahankan testisnya tapi begitu testisnya menghitam kita lakukan orchidektomi jangan lupa seandainya melakukan orchidektomi karena kita duga torsio sisi yang lainnya lakukan orchidektomi 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 dari bawah saja tidak perlu buka inguinal dari bawah kita fix saksikan dengan darto spot nantinya demikian dokter Teguh dokter bubui kayaknya bubui dekat beliau ada pembukaan ini ada launching okomar pada sabtu ini pada undangannya mohon disini di grup kita bikin mp siap silahkan dokter Teguh iya dong berarti tadi pertanyaan dokter bubui jika telah melewati bulan peri tetap kita eksplorasi untuk penanganan pasien baik terima kasih untuk penanyaan selanjutnya masih ada banyak waktu penanyaan kedua silahkan dekat-dekat PPDS ya dok menyambung pertanyaan dokter bubui tadi dok jika telah kita eksplorasi kemudian kita surgi ternyata infeksi apakah kita langsung berikan antibiotik dok atau kita menunggu hasil kultur dulu dok untuk pemberian antibiotiknya jadi mungkin di saat eksplorasi kita pastikan tentu pasien sudah kita persiapkan ini kan persiapkan misalnya ini dianggap infeksi misalnya bisa jadi ini riayat torsio dulu atau riayat trauma dulu yang bikin ini kemudian kena trauma ada penumpukan cairan cairan mungkin darah saat tertentu jumlah tertentu tidak bisa diserap subuh bisa menjadi pos kan infeksi pada anak ini berjadi masalah karena di anusana kita tidak bisa kadang-kadang dia tidak mengeluhkan hanya menangis saja itu yang lebih jadi pada anak pada bayi lebih sering lagi nanti kalau ada torsio pada bayi mungkin Anda belum pernah ketemu kami pernah ketemu itu torsio bilateral pada bayi jadi nanti ada pilihannya kita eksplorasi cepat kalau untuk pemberian antibiotik sekali lagi yang paling logis tentu sesuai kulturnya tapi karena menunggu kulturnya lama tetap diberikan antibiotik yang memang diterima di semua tempat di rumah sakit itulah kalau Anda nanti di rumah sakit daerah kulturnya misalnya masih sensitif lini pertama kita berikan semuanya misalnya kita berikan cuma triakson saja selesai di rumah sakit itu boleh saja tapi di rumah sakit itu resisten ini Anda naik lagi itu yang perlu hati-hati jadi kalau kecenderungan ini penyakit sekali lagi Anda takutkan ini perjalanan menjadi safety chemi dan sepsis nantinya sebelumnya kita harus membelikan antibiotik yang paling adekuat secepatnya jadi jangan ragu-ragu kalau untuk itu kalau untuk BPJ sekalian macam itu nomor sekian petikan yang life-saving dari pasiennya Anda bisa ganti lobby ke komite mediknya ke direksinya tidak ada masalah tetap kita berikan sambil tetap di kultur suatu saat nanti muncul kulturnya yang berbeda dengan yang kita berikan ya sudah kita ganti dengan sesuai kultur tapi saat kulturnya sama saja sudah kita lanjutkan demikian Dr. Teguh lanjut untuk penanyaan selanjutnya di sisi tanya-jawab penanyaan kedua silakan rekan-rekan berkudas izin bertanya ya silakan Dr. Risan mungkin ingin masukkan nanti ketika menemukan pasien kita curiga ini suatu infeksi kita sudah yakin ini adalah suatu infeksi mungkin untuk kita yang di poli kita berencana ini untuk raut jalan bukan untuk raut inap mungkin ada sedikit dari sesuai dengan pengalaman dokter sebelumnya atau dari segi epidemiologi untuk pasien yang curiga infeksi pada dewasa khususnya pada seluruh gemi atau pada misalnya pada orchitis misalnya untuk pemilihan antibiotiknya dok kalau dipoli kan biasanya yang tersedia kalau untuk dewasa pilihannya amoxicillin cepadroxil hiprofloxacin lepofloxacin mungkin untuk alangkah baiknya untuk dewasa kita langsung memilih antibiotiknya mana kalau yang anak mungkin lebih baik kita langsung memberikan yang mana dari segi garis besar jangan sampai kita terlalu lama untuk menerapi memulai dari yang paling bawah dulu mungkin lebih baik langsung ke infeksi misalnya atau mungkin minta masukkan dok terima kasih kalau cuci kalau pemungkas menjawabnya jadi betul disampaikan dokter isan tadi memang yang pertama kalau orchitis jangan pernah terpikir langsung rawat jalan boleh juga anda pikirkan indikasi rawat mulai sir dan sebagainya jangan pikir lagi untuk rawat jalan pasiennya kemudian kita perlu memasukkan antibiotik antibiotiknya intravena dokter isan dan itu sudah dikasih rawat yang pertama kita ambil dulu emergency non-emergensinya jadi orchitis ini kita rawat kita takutkan menjadi sepsis itu kalau anda bisa pertahankan tidak apa-apa rawat saja pasien jangan serta minta asal orchitis pulang tidak seperti itu bagaimana keadaannya ada ini belum jelas indurasi masa misalnya sebelum terbentuknya abses tidak jelas itu perabatnya tetap masih keras tidak ada fluktuatifnya tapi pasien tandanya sudah naik suhu sudah tinggi tensi sudah ini sudah drop semua rawat yang kedua kalau memberikan antibiotik yang seperti yang disampaikan tadi kita tetap saja lini-lini antibiotik tetap kita ikuti atur mainnya kalau pada biasa kalau anda berikan yang pertama chiprofoxasin ya sudah tidak apa-apa cukup kalau mau lagi dosis tinggalnya levo diatasnya tidak apa-apa juga kita berikan jangan lupa memberikan analgetik dan simptomatik dan lagi jangan lupa memberikan skrotal supportnya dokter tumornya itu tidak segera hilang jadi dia keras tiba-tiba setelah anda beri antibiotik hilang dalamnya pasien sering komplain masih bengkak dok akan lama hilangnya hilangnya bisa dalam sampai tiga bulan bisa juga lebih panjang lagi bisa lebih cepat lagi kemudian pada anak pilihannya memang tergantung kultur pada pasien anak saat itu di rumah sakit tapi yang paling aman kita berikan ini kita cerita praktisnya saja tidak apa-apa anda berikan cifixim tapi seandainya nanti dibutuhkan suatu tindakan yang buat tanda-tanda-tanda kutip tadi anak-anaknya dalam keadaan kita takutkan akan menjadi berat itu indikasi rawat langsung ya sudah sesuaikan dengan antibiotik intravena yang menurut rumah sakit kita ini masalah menyangkut PPI-PPI juga dokter Isan tapi kalau pasien swasta anda berikan antibiotik yang terbaik itu lebih baik sabi menunggu hati tektrum pada pasien yang pasien umum sebenarnya kita bukan menyalahi prinsip ini tidak kita ingin cepat memotong memutih oke terima kasih dok ya selanjutnya pada ketarekan mungkin yang baru masuk staseuro lagi mungkin itu mengerti yang kedua yang kedua betul-betul tidak mengerti kalau orang ragu-ragu biasanya sering bertanya pernah melakukan ini tapi masih ragu tidak apa-apa tapi juga bisa dibatasi waktu karena sudah janji jam 7 mau keluar apapun kejadiannya tidak usah lagi langsung dicap ya Pak KPS kalau kami ini kan pakai Pak KPS mengelola pasien itu sambil tak tawa aja memang semua orang punya pilihan Pak KPS penjelasan itu gak tertibat oh teman kita eksplorasi memang mengarahnya ke pembesaran ke arah suatu keganasan berarti ada tempatnya untuk dilakukan biopsi kemudian sambil menunggu hasilnya kemudian apakah itu kalau dia positif nanti kalau negatif berarti yang sifatnya jinak memang ada tempatnya untuk dilakukan biopsi eksisi untuk izin mohon arahnya terima kasih Dr. Pepi kalau untuk testis kita memakai nanti kalau Anda lakukan biopsi dari portal sampai ke atas itu stagingnya sudah naik naikkan staging sampai ke kulit seperti tumor buli kalau kita lakukan biopsi sudah naik stagingnya jadi pada testis kecuali saya sampaikan tadi testis pada terminal terminal lanjut sudah terbentuk tukar semuanya di testis Anda lihat itu ada masa silakan sana tempatnya untuk tumor testis tapi kalau tidak ada kulitnya mulus dan sebagainya kita lakukan terminopisi sudah curiga kita lakukan imaging lagi dengan USG sudah curiga danas tanda jelas tanda-tanda ganasnya untuk membantu Anda di daerah ajak teman radiologi untuk memastikan ini jinak ganasnya sudah curiga semua ke arah tumor testis panggil pasiennya ini kita tidak lakukan lagi biopsi Bapak Ibu kita langsung ini jadi dokter PP Anda buka ingwinal langsung saja klaimnya tidak bikin-bikin lagi itu spermatik tortnya langsung anda ikat tapi kalau anda obok-obok lagi testisnya sebelum spermatik tort ini dengan pembeludaran yang anda ikat itu akan kemana-mana tumornya jadi kita mengobok-obok itu betul lah makanya di onkologi itu betul-betul jelas area-area perdaraan kesana di blok dulu betul-betul itulah operasi-operasi onkologis ini ada Prof Ucok disini sama dokter seperti itu semuanya untuk keganasan jangan obok-obok dulu tapi kalau untuk mengoperasinya yang jelas kita persevasi pembeludaran yang mendarahi semua daerah tumurnya kita blok semua baru kita angkat tumurnya jadi kira-kira seperti itu ya dokter pepi kemudian jangan lupa organ-organ yang kita angkat itu jangan dilupa di patologi anatomika di pehkan nanti lupa tumultestis tadi lupa anda ternyata ganas balik lagi komplain pasiennya di daerah karena jauh mengirimnya tidak boleh harus kita kirimkan walaupun kemanapun kita kirimkan kemudian ini juga ini di blok dulu end blok kita angkat dulu semua pembeluh darahnya di blok dulu yang menuju ke sana kalau untuk test-test ya sudah kita angkat spermatik cordnya kita ligasi semuanya sudah beres anda potong itu dokter pepi berapapun tumurnya anda mebebaskannya dengan aman pedaranya sudah kita ini kan yang menuju test-test demikian dokter pepi ya dokter teguh silahkan ya terima kasih dok penjelasannya masih ada yang ingin bertanya ke residen waktu sekarang menunjukkan jam 7 20 menit jika masih ada yang bertanya untuk satu pertanyaan lagi berrekat-rekat jadi mungkin penjelasan tambahan sebelum ini yang penting semua penyakit dibedah kita bagi 5 itu saja ada nanti anda pikirkan cara berpikirnya ada masa di testis ada masa di skrutum kita pikirlah itu boleh kalau anak kecil mulai dari seperti yang saya sampaikan di 5 bagian bedah tadi apakah masa ini kongenital apakah ini ada tanda-tanda infeksi nanti adakah tanda-tanda degeneratif adakah tanda-tanda neoplasma adakah tanda-tanda trauma nanti dengan lupa di bedah tanda-tanda trauma kita tanyakan juga di sini karena tadi salah satu trauma di testis itu misalkan mintakan probek tunica albuinianya bengkak juga terjadi hematokial tadi itu biasanya trauma itu terjadi jadi kapan kita mengeksplorasi suatu trauma juga nanti mungkin kuliah khusus lagi ini banyak ini karena masa di testis itu kuliah dengan judul paling besar dibikin bukunya satu topik itu satu-satu buku banyak sekali tapi overview untuk kita dokter bedah umum kita bisa membedakan yang 5 tadi yang 5 tadi kita bisa membedakan juga mana emergency non-emergency pungenital emergency ini mana kalau jadi hernia ingkar serata serangulata emergency jadi jangan bikin urologi ini kelainan kalau masa di testis itu semuanya bisa dari digestive dari bedah anak dari urologi dari tumor semuanya ada kuliah pagi ini hanya pengantar pemicu kita kasus emergency non-emergency pada ini yang paling cepat itu cara berpikirnya emergency di 5 tempat tadi juga ada itu semuanya jadi kalau dari situ kita menganggap suatu masalah itu kita pandang dari semua sudut jangan menganggap sepele bisa jadi orang menganggap sepele karena ilmunya hanya itu saja ilmunya kalau mendengar benjolan di testis ya sudah hidrokel atau hernia tidak terpikir lagi yang lain misalnya Lutz Lutz yang terpikir PPH saja tidak terpikir lagi ada bladder neck contractur ada terpikir lagi ada neurogenic bladder tidak terpikir lagi adanya prostatitis kronis dan sebagainya yang membuat orang Lutz itu jadi demikian saya pikir dokter Teguh kalau tidak ada lagi terima kasih atas perhatian kita semua yang ada di sini terima kasih kepada Prof. Hucok Dr. Daan Pak John yang sudah hadir dari semua konsulan di sini Pak SPS juga yang hadir mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat Pak John kalau kami cerita itu lebih teguh jadi kita betul-betul kalau yang kami mempunyai pukuk padaan fase-fase yang yang jukir balik dan perang-perang terus dulu kami mungkin meninggalkan fase siapa ifri ibu 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 dan awak malah menuju fase tanang-tanang hidup nyaman memudahkan rezeki jalan terus saya kira demikian banyak maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kita ucapkan kepada narasumber terima kasih